Intro Halo semuanya, selamat datang kembali di review reaction Choju Sentai Life Man, episode ke-18 Jadi tanpa berlama-lama, mari kita langsung masuk ke videonya aja Let's go Oke, si bias memang dia bauhan-bauhan nih What? Mazenda Ketika kau berubah menjadi prajuritku, kau harus membuang Rui Sendai Intinya si Mazenda itu disuruh ngebuang kemanusiaannya Kenapa rasa cinta dan kebaikan jadi tema penelitianmu? Aku tidak bisa memaafkan siapapun dengan sesuatu yang menyedihkan sebagai cinta Mengapa kau terus menyimpan benda menyedihkan ini? Dengan Chaos Gen dalam botol itu, aku akan membuat Zunojo dan melakukan Lightman Buset langsung tertarik si bias dari yang tegak marah-marah Episode 18, Rangkap Zunojo yang mencintai Cho Ini Cho dengan kegiatan skatingnya ya Aduh, si boco malah nabrak Jangan bilang Lah, itu Itu Mazenda, itu Rui Senda Itu kan benar Mazenda Dan si Jo ngikutin Mazenda Di sini si Mazenda malah kayak nolongin orang-orang Terlalu baik untuk menjadi Mazenda Oh my god Meguminya cantik banget Oke si Jo Waduh, itu kereta bayi Wih, Mazenda juga mau ngejar kereta bayinya Oh my god, mereka berdua berhasil menyelamatkan bayinya Lagian kok bisa-bisanya Ini bukan Rui, pasti orang lain Kau manis sekali Astaga Nama ku Rei Suaranya juga beda loh, bukan suara Mazenda Edi, Edi, Fijo Oh ini Mazenda yang asli Twin Zuno Cepat pandu Cho ke dalam perangkap What the hell, Jo Lu bener-bener baru kenal udah ngasih kaleng bentuk love gitu Aku akan membelikan aiskrim Sumpah ini si Jo bucin Wajur Ditampar sama si Mazenda Cepat pandu dia kesana sekarang Oke, dibawa ke Tempat Apa ini Nama ku Rei Kau tak artinya bukan Dingin Bentar, ini mancing si Jo Atau emang Juno-nya udah jatuh cinta si Jo What? Anjir Bawah tanah Nangis si Juno-nya Oh beneran nangis Gue kira pas dia Kepalanya bangkit Bakal ketawa-ketawa Dan Mazenda disini What? Anjir Oh jadi kembali ke bentuk Juno-nya Twin Juno Aku akan membatatkanmu Dan menampkan Kledak dalam tubuhmu Lah Kenapa gak ngindar Atau Oh oke Yusuke Oh nice Oh anjay Kabur Oke Jo Anjir Langsung tanpa lama Hajar Mazenda Sedangkan Megumi Sama Yusuke Yang lawan Twin Juno-nya Oke Diputusin Langsung bayi musim Buster Hah? Jangan gunakan Juno-nya itu adalah Seorang wanita bernama Ray Oh my god Si Jo Masih mikir Juno-nya itu Aduh Itu mungkin saja Perangkap Mazenda Aduh Padahal udah dikasih tau Sama yang lain itu Bisa aja perangkap Aku akan menyelamatkan Ray What the hell Padahal bisa dibilang Ya ini tuh Bentuk palsunya Bentuk aslinya Yang si monster tadi Bagian dari kebaikan hati Dan kemampuan Untuk mencintaiku Kau harus Menghancurkan bagian itu Dan jadi bagian Kejahatan Twin Juno-nya Tapi disini Serius Si Mazenda kayak Ragu Kau tidak menginginkan Kemanaan Seanmu Kembali setelah melihat Ray Kan Uuuuh Mazenda kayak emang Agar ada Kelisah gitu sih Waduh Si Ashura pun Kayak nguping-nguping Gitu Alamajoo Ini adalah Identitas sebenernya Dari cinta itu Buta ya Apa kau tau Kenapa aku tampak Seperti Sendarui Aku diciptakan Dari kebaikan Dan cinta DNA Dari Sendarui Oh ini Waktu proses terciptanya Nama wanita Ini adalah Ray Itulah kenapa Aku tidak bisa lagi Dari Mazenda Aku tidak ingin Menjadi Twin Juno Dan melawan kalian lagi Lion Twin ini adalah Bukti bahwa Aku percaya pada Kebaikanmu Aduh Kira-kira gimana gitu Yang melihatnya Setelah kita melihat Bentuk asli Dari si Ray ini Tapi ya balik lagi Yang namanya Cinta itu Buta adalah Nyata ya Untuk seorang Joe Jika Ray adalah Buangan kebaikan Dan cintamu Aku akan Nindunginya Ajir Aduh Aduh Jika kau masih memiliki Berapa sisa kemanusiaan Jangan ubah Raya menjadi Juno Aduh Si Ray Dirubah total Jadi bentuk monsternya Nah kan bener Jadi monsternya Aduh Ketawa lagi Magendanya Anjir Sama si Dokter Asyira pun Nangis Magenda Sumpah Sumpah si Mazenda Kayaknya Emang masih ada Dikit Sisa kemanusiaannya Oke Megumi dan Yusuke Bakal melawan Jinmer Serta Junozo Kena serangan Petir-petir Begitu lagi Lion Punch Biomotion Buster Betul Biomotion Buster Waduh Si Mazenda Kelihatan kesel Si Twin Sunernya Kalah Ya bukan kenapa-napa Ya karena Twin Sunernya Itu ya Si Ray itu Oh langsung Life Robo Tanpa Ada Scene Gatainya Coy Waduh Pake serangan Distrik lagi Wih Gue paling suka Tembakannya Si Langsung Coy Juken Oh my god Super Life Crush Itu Kalung atau Liontin Pemberian Joe Mazenda Didatengin sama Dokter Asyura Lah Dibawa Liontinnya Coy Lah Dikasihin Menarik Tapi aku masih belum percaya Dia hanya melakukannya Untuk membuat Inzuno Dia berharap Bagian dari diri Rasa Mazenda Masih memiliki Cinta dan kebaikan Kita akan bertemu lagi Ray Oh my god Dan ya Itu dia reaction Untuk episode 18 Dari Chouju Sentai Life Man Serius ya Life Man ini Gue ngeliatnya Selama Serisnya berlangsung Ceritanya itu Jadi makin menarik Dan kayak Banyak Layernya Gitu loh Nggak monoton Kayak di awal Awal Seriusan Menurut gue Life Man di awal Kayak Anjir ini Ngebosenin sih Karena kan musuh Besarnya itu Bias Tapi dia Nggak turun tangan langsung Jadi ya cuman Mazenda Obler Sama Kempo Dan yang para Life Man lawan Itu ya cuman Krocok Krocok Bawahannya Dari ketiga Dokter ini Terus mulai menarik itu Sejak kemunculan Si Dokter Asyura Ceritanya itu Jadi lebih Apa ya Jadi lebih Seru aja Apalagi akhirnya Tadinya tiga dokter Jadi empat dokter Dan mereka itu Malah saling bertarung Satu sama lain Dalam hal ini ya Kecerdasan ya Bukan yang langsung Mereka bertarung Hajar-hajaran Nah lalu Di episode ini Kita dilihatin Kalau ternyata Mazenda Dia itu Tidak sepenuhnya Menghapus Sisi kemanusiaan Dirinya Di episode ini Dia kelihatan banget Nggak mau Kehilangan Si Ray Atau monster Zuno Yang dia ciptain Dari DNA nya sendiri Dan bisa dibilang Si Ray ini Memiliki Semua rasa Cinta Dan kasih sayang Yang si Mazenda Pengen buang Jadi ibaratnya Si Mazenda ini Pengen bener-bener Jadi pure jahat Tapi Ya dia Nggak bisa Melakukan hal tersebut Bahkan yang paling Gue nggak sangka Adalah pada saat Si Mazenda Nangis kayak Anjir Kok bisa Ngeliat hal tersebut Gue jadi Semakin Positif kali ya Kalau mungkin Di kedepan-kedepannya Atau mungkin Di akhir-akhir series Mazenda ini Bakal balik lagi Jadi baik Apalagi Kalau kita Ngeliat kata-kata Terakhir dari Joe Ray Kita akan Bertemu kembali Yang dimaksud Sama si Joe ini Sebenernya adalah Sisi baik Dari si Mazenda Oh iya Gue lupa juga Ngebahas tentang Si dokter Ashura ya Di episode ini Dia kayak cuman Sebagai observer doang Dia cuman kayak Ngeliatin Pergerakan Mazenda Dan dia sadar Kalau Ada yang aneh Dari Mazenda Bahkan Dia ngambil Liontin milik Si Ray Dan dikasihin Ke Mazenda Gue kira Si Ashura ini Bakal cepu Atau gimana ya Taunya enggak Karena sebetulnya Dari keempat Dokter yang ada Saat ini ya Yang bener-bener Udah ngebuang Kemanusiaannya Menurut gue Cuman si Obler doang Karena dia udah Ngebuang Hujud manusianya Dan jadi Bentuk monster Kalau keempo Gue belum bisa Terlalu ngomong banyak Mazenda Kita udah bisa Melihat di episode ini Dia tuh masih Pengen ngerasain Yang namanya Cinta dan sebagainya Sedangkan si dokter Ashura Dia itu masih punya Emosi Atau perasaan Waktu saat Menjadi Bu Shijima Yaitu masih punya Sifat-sifat Berandal Ya sebenernya Tinggal nunggu Kempo aja sih Dia ini Beneran masih punya Sifat manusianya Atau udah You're evil Dan ya Kayak cukup segitu aja Untuk review Episode 18 Dari seri Choju Sentai Life Man Sekian lagi Terima kasih banyak Buat yang udah menonton Dan sampai berjumpa Di video-video berikutnya Bye-bye Ciao